Bagi informasi lain, Pemirsa Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas atau satgas pemberantasan perjudian online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Pembentukan satgas tersebut karena menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan kerugian finansial. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas untuk memberantas perjudian online. Satgas perjudian online dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal. Sementara Menko Polhukam juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online. Dari satgas ini sudah bekerja. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah meng-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun jodion lain. Saya kira Menko Minfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan UJK dan PPATK sudah nge-block 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindaklanjuti. Akan kita tindaklanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Selain itu, langkah tegas dan terpadu perlu dilakukan dalam pemberantasan judi online seperti yang tertuang dalam Kepres No. 21 Tahun 2024. Dari Jakarta, Rizki Ihwal, Ahmad Putra, Ainyus melaporkan.